Kali ini aku mau review rumah yang super super unik karena ukurannya cuma 5x8 kita bisa dapat 3 kamar dan 3 lantai Nah, aku akan tunjukin kalian bagaimana penataan ruangannya Nah, di depan ini kita sudah ada karpot cukup untuk satu mobil dan juga taman Nah, untuk PDAMnya juga kita sudah ada tandon dan juga ada kontrol bug untuk listrik juga sudah siap dan bagus Nah, begitu masuk kita akan disambut dengan smart door lock yang juga sudah siap walaupun rumah ini ukurannya 5x8 Nah, semua interior yang ada di sini juga sudah disetting untuk ukuran rumah ini juga sudah ada AC dan di sini sudah ditempatkan meja makan meja makannya bisa model bunder ataupun kotak yang bisa untuk 3 atau 4 orang Dapurnya juga kita lihat juga sudah disetting di sini di mana ada tempat cuci dan juga ada kompor kitchen setnya juga sudah siap dan warnanya juga cocok untuk kaum milenial Nah, yang paling unik dari sini adalah saya punya dua tempat hidden room salah satunya adalah begitu kita buka Nah, ternyata ini kamar mandi yang bisa kita gunakan untuk kamar mandi tamu Nah, yang kedua ini kita bisa lihat ternyata bisa kita manfaatkan untuk gudang ini adalah area space di bawah tangga yang kita manfaatkan dan juga interiornya kita bisa lihat ada pemisah atau para-para untuk kita naik ke lantai dua jadi di sini memisahkan untuk space bawah ini ada tempat untuk naik ke lantai dua Kalau kita lihat antara ceilingnya juga cukup tinggi dan lantai untuk naik ke tangganya juga space-nya cukup bagus dan lantainya sudah granite tile Kalau kita lihat di lantainya sekarang sudah pakai modern ya sudah ada lampunya jadi kita tidak mungkin jatuh Nah, lantai dua ini memang dimanfaatkan untuk khusus space kamar utama Nah, kita bisa lihat kamar utamanya juga sudah ada balkon balkonnya juga sudah ada taman kering yang bisa kita manfaatkan untuk penjauan dan juga suasananya juga cukup nyaman untuk kamar utama ini sudah ada satu tempat tidur juga sudah ada satu wardrobe juga sudah ada meja rias dan juga kamar mandi dalam kamar mandi dalamnya ini juga cukup lengkap ada wastafel yang sudah menggunakan marmer ada closet dan juga ada shower di sini juga sudah dibatasi dengan kaca sehingga airnya tidak keluar Nah, untuk naik ke lantai tiga kita mau lihat ada apa sih di lantai tiga Nah, sebelum naik ke lantai tiga kita sudah dihadapi dengan siling yang berupa kaca jadi cahaya masuk juga cukup terang jadi mengurangi pemakai listrik untuk pegangan tangganya saja kita bisa lihat perpaduan antara kayu dengan bersih dan warnanya juga cukup unik untuk lantai tiga ini memang dikonsep dengan dua kamar yang khusus untuk kamar anak Nah, salah satunya adalah kamar ini tempat tidurnya juga cukup untuk single ya satu anak sudah ada AC-nya silingnya juga masih tinggi walaupun ini di lantai tiga ya ini juga sudah ada meja rias atau bisa digunakan untuk meja belajar lemarinya juga cukup besar ini kalau untuk ukuran anak bisa untuk lemari baju dan juga lemari buku nah disini uniknya adalah kamar mandi kamar mandinya ini bisa join antara kamar yang satu dengan kamar satunya ini termasuk kamar mandi dalam ya karena kamar mandinya juga sudah lengkap sudah ada wastafel ada toilet dan juga ada shower sama juga sudah ada pemakaian kaca disini sehingga kamar mandinya tidak menjadi kotor untuk kamar satunya ukurannya juga sama nah disini kamar anaknya kita bisa lihat juga sudah ada meja belajar atau meja rias juga lemarinya cukup banyak pintunya sehingga bisa kita manfaatkan untuk lemari pakaian atau lemari menyimpan buku-buku sekolah ukuran tempat tidurnya juga cukup pas untuk satu anak single juga masih ada jendela supaya kita ada hawa yang masuk nah buat kalian yang lagi cari rumah dengan ukuran 5x8 sudah dapat 3 kamar dan juga 3 lantai kalian ingin tahu gimana sih penataannya lebih detail langsung mau lihat barangnya kalian bisa segera hubungi saya Chris di Biu selamat menikmati